Assalamualaikum, analisa sosok bule Prabowo Cuekin SBY ditulis oleh Asarullah Agu di Siwar.com Hai hai hai, ketemu lagi bersama dengan JJ di TV Jurnal. Channel APNPolitik yang akan memberikan informasi terhangat, ter-up-to-date dan pastinya bukan hoax. Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar dengan cara klik tombol subscribe, like dan juga komen. Terlalu juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Siapakah sosok bule yang dijemput Prabowo sehingga dia mencuekin SBY? Jawaban pertanyaan ini penting, karena dengan mengetahui sosok bule tersebut, maka kebohongan dan dusta terbaru Prabowo akan terbongkar. Dari kemarin, sejak video Prabowo Cuekin SBY gara-gara bule viral, media-media mainstream belum berhasil membongkar identitas bule yang sangat dihormati oleh Prabowo tersebut. Karena penasaran, saya pun mencoba menelusuri siapa sebenarnya sosok bule itu. Berikut hasil penelusuran saya. Menurut juru bicara BPN Prabowo Sandiaga, Andre Rosiade, pria yang dijemput Prabowo itu adalah perwakilan, salah satu kedubes negara sahabat. Namun Andre tidak mengetahui pasti dari kedubes negara asing mana bule itu berasal. Andre hanya menegaskan bahwa bule itu berasal dari kedubes dan merupakan teman Prabowo. Pernyataan Rosiade bahwa sosok bule itu dari kedubes dan bukan dobes, merupakan teman Prabowo berasal dari pengakuan Prabowo sendiri. Artinya, orang itu sangat dikenal betul oleh Prabowo. Nah, kalau begitu, jika bule itu benar-benar dari kedubes, maka timbul pertanyaan. Mengapa bule dari kedubes itu hadir pada saat Prabowo pidato berbau kampanye Pilpres? Tak biasanya pihak kedutaan negara-negara lain ikut memihak capres yang sedang berlaga di Pilpres. Karena hal itu bisa dianggap ikut mencampuri urusan politik di negara lain. Pertanyaan lainnya adalah jika dia bukan dubes dan hanya dari kedubes dalam artian staff, lalu teman Prabowo, mengapa Prabowo sangat menghormatinya? Dari video viral yang beredar, Prabowo menghentikan langkahnya berbalik ke belakang, meninggalkan SBY di tengah jalan, menjemput langsung bule tersebut, melewati SBY, dan langsung mengajaknya ke ruang VIP. Dari sikap Prabowo memperlakukan bule itu, saya mengambil kesimpulan bahwa bule itu memang benar teman sangat dekat dengan Prabowo. Ia bisa berasal dari kedubes karena mungkin berlindung atas nama kedubes. Ia juga benar-benar lebih penting dari SBY. Siapakah orangnya? Dari pengakuan Prabowo disebutkan bahwa orang asing itu adalah dari kedubes. Jadi jelas bukan dubes. Prabowo mungkin menyebut asalnya dari kedubes demi keamanan, kerahasiaan, dan penyamaran. Dari video yang tersebar viral, beberapa netizen menduga bahwa bule tersebut adalah Nathaniel Philip Rothschild. Nat Rothschild adalah sosok konglomerat Yahudi yang mempunyai hubungan bisnis dengan Prabowo dan Hashim. Namun menurut pengakuan Hashim, Oktober 2018 sebagaimana dilansir dedik.com, dia dan Prabowo sejak tahun 2013 sudah tidak menjalin bisnis dengan Nat Rothschild. Hashim lebih lanjut mengakui bahwa walaupun ia dan Prabowo sudah tidak mempunyai hubungan bisnis, namun mereka tetap berkawan. Pertanyaannya, jika tidak ada hubungan bisnis, mengapa Rothschild datang lagi ketika Prabowo berpidato kebangsaan pada 15 Januari? Dari berbagai penelusuran netizen, bule yang diapit Prabowo itu bukanlah Nat Rothschild. Dari wajahnya terlihat sangat berbeda. Foto Nat Rothschild lebih tua, sedangkan bule yang ada dalam video itu lebih tambun, muda, dan chubby. Dengan demikian, bule itu diduga bukanlah Nat Rothschild. Kalau bukan Nat Rothschild, maka dugaan lain mengarah kepada sosok Rob Allen. Jika dilihat foto-foto Rob Allen dengan bule dalam video itu, maka ada kemirikan. Dari cara Prabowo menghormati bule itu, maka besar dugaan bahwa itu adalah Rob Allen. Siapa Rob Allen? Rob Allen adalah warga negara Amerika yang berpotensi sebagai konsultan politik. Dalam kiprahnya di dunia politik, Rob Allen adalah perancang kampanye George Bush, Vincent Fox, Meksiko, dan disebut sebagai konsultan politik Donald Trump. Rob Allen terkenal sebagai raja pelinter tingkat dewa, master rekayasa, dan jagoan dalam pemutar balikan fakta. Kebenaran pun bisa dipelinter menjadi suatu kesalahan dengan cara-cara yang keji dan menghalalkan segala cara untuk menang. Rob Allen tidak peduli kerusakan yang dia timbulkan di negara manapun. Hal yang penting baginya adalah memenangkan pihak yang membayarnya. Berbagai propaganda hitam, hoax, dan ujaran kebencian setiap saat diproduksi oleh Rob Allen secara terus-menerus, masif dan sistematis, untuk menyudutkan lawannya. Cerih khas iklan Rob Allen adalah memutar balikan kebenaran untuk menghancurkan lawan. Lelua hubungan Prabowo dengan Rob Allen ini sudah bukan rahasia umum bahwa sudah lama Prabowo menyiwa jasa konsultan dari Amerika Serikat ini untuk mengorbankan namanya di dunia perpolitikan Indonesia. Iklan-iklan Gerindra yang awal berdiri 2014 adalah hasil sentuhan dari Rob Allen. Pada tahun 2014 lalu, Rob Allen juga menjadi konsultan di tim sukses Prabowo. Dan kita tahu bagaimana hoax fitnah yang diproduksi Rob Allen terhadap Jokowi. Hasilnya, Prabowo hampir saja menang. Oh, bukan karena gerakan rakyat yang berduyun-duyun turun gunung datang ke TPS-TPS ataupun cowok Jokowi, maka yang terjadi presiden sekarang adalah Prabowo. Pada Pilpres 2019, bukan tidak mungkin Prabowo secara diam-diam karena takut disebut pro asing kembali menyewa jasa Rob Allen. Dan karena dia adalah konsultan Prabowo, maka tidak heran Prabowo saat menghormatinya dan menjemputnya langsung sekaligus mengabaikan SPY. Benang merah bahwa Rob Allen adalah konsultan Prabowo bisa terlihat dari pola kampanye Prabowo-Sandi selama beberapa bulan terakhir. Polanya sangat mirip dengan ciri khas kampanye ala Rob Allen yang gemar memproduksi hoax dan fitnah. Lihatlah kita terhiran-hiran bagaimana Prabowo-Sandi terus melakukan kampanye SPYN DOCTOR memutarbalikan fakta menyebar fitnah hoax untuk menjatuhkan Jokowi. Luth are burning house, firehouse of the fleshhood, hypnorighting to cope brain. Itu semua gaya kampanye ala Rob Allen. Jika dukaan netizen ini masih salah, maka kemungkinan terakhir adalah Nathaniel Persily, seorang ahli kampanye lewat big data di internet. Bisa jadi Prabowo juga tertarik untuk menyewa orang ini demi memenangkan kampanye lewat internet. Akan tetapi siapapun dia dan karena dia bule, Prabowo ternyata juga mengimpor temannya dari asing. Padahal selama ini ia berkowar anti asing. Pun jika sekarang hoax semakin deras dialamatkan kepada Jokowi, maka tetap juga semakin deras dukungan mengalir kepadanya, termasuk dari alumni UI yang kemarin itu. Ternyata, garis tangan Jokowi lah yang menjadi presiden Republik Indonesia dua periode. Begitulah kura-kura. Hashtag 17 April Jokowi tetap presiden. Salam SeaWorld. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen-nya di kolom komentar. Like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Jurnal Radio. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman SeaWorld.com. Cici pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.